Oke sobat tebi, waduh dapet 2000 iya nih Oke sobat tebi, balik lagi di tbgaming dan kemarin banyak banget yang nanyain soal install sakura skuls motor versi pargoy Ya banyak banget tuh yang nanyain, bang kenapa ya saya bisa download tapi gak bisa nginstall Atau ada lagi yang nanyain, bang saya gak bisa download dan sekaligus gak bisa nginstall Waduh sayang banget sobat tebi ya, kalian gak bisa nginstall sakura skuls motor versi pargoy kayak gini Waduh mantep begini kan, kalau kalian gak bisa nginstall, aduh sayang banget Tapi tenang-tenang ya, bang tebi kali ini bang ngasih tau caranya, cara supaya bener-bener kalian bisa nginstall sakura skuls motor versi pargoy ya Cara yang benernya kayak gimana oke Tapi yaudah kita jemput sakurai dulu, nanti kita bikin bareng-bareng biar terlihat terlebih kapal aja sobat tebi ya Oke, kita keluarin motor dulu, kita kemarin gak pake motor sama sekali nih sobat tebi Pengen tau nih rasanya gimana pake motor baru Action, oke Mana? Nah ini, mantep oke action ride Langsung gas aja Menuju rumah sakurai Oke Nah itu dia udah di depan tuh Oke stop 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 Nah gini Wits Ayo sakurai, ikut bang tempe ya Come with me Satu lagi, kita bakal ngajak pak daji satu Karena kenapa? Karena pak daji satu itu ahli pargoy Oke langsung cabut, kita ke school gate ya Ngajak pak daji satu juga, biar pargoy bareng-bareng Serius ya, sayang banget kalau kalian gak bisa install sakura skuls motor versi ini Memang sih ada resikonya, yaudah nanti kita bahas resikonya juga Dan apa resikonya kalau misalkan kalian udah download ini gitu Nah itu pak daji satu, kita ajak dulu ya Pak daji satu, wait, wait, wait Eh, kita puji dulu seperti biasa Karena kalau gak dipuji dia gak bakalan mau sobat tebi Nah kalau gini kan oke Nah sobat tebi kebanyakan kalian udah bisa download Tapi gak bisa install Ya, kalau ada pertanyaan kenapa gak bisa download Mungkin karena memori kalian gak cukup itu satu ya Tapi kalau kalian udah bisa download dan gak bisa nginstal Berarti ada hal yang kalian lewatin sobat mb Oke, jadi kita pargoy dulu nih sama pak daji satu yuk Klik menu, keredit, pilih dance Wah, kita cari pose pargoy yang cocok lah Mana nih Ini kayaknya lebih cocok ya Pose-nya dicepetin ya motion speednya Wah, kecepetan Wah, ini nih nih Oke, ini aja ya Nah sekarang kita ajak mereka berdua joget kayak gini Woi Mantap sobat tebi ya Ntar, kamera efeknya bang tebi pindah dulu Oke, gini Nah, mantap kan Oke, kita jawab yang pertama Kenapa kalian gak bisa download Sakura School Simulator versi pargoy Bisa jadi karena memori kalian penuh Ya, karena kalian tau sendiri ya Sakura School Simulator versi pargoy ini sekitar 179 MB Jadi minimal harus ada 200 MB tersisa lah di info kalian ya Biar bisa download Sakura School Simulator versi ini Oke, terus yang kedua Bang, saya udah bisa download Tapi gak bisa install Gimana? Kok gak bisa kayak bang tempe gitu ya Jadi, di Sakura School Simulator versi pargoy ini Namanya versi pargoy berarti ini versi modifikasian Bukan versi bawaan Garusoft Atau bukan versi yang ada di Playstore Ya, jadi di headphone kalian harus ada 1 Sakura Kalau 2 Sakura gak bisa Ya, jadi gimana caranya? Berarti dihapus salah satu Ya, bener Jadi, harus dihapus salah satu Kalau saya gak pengen dihapus gimana? Ya, gak bisa Ada cara lain Ya, kalian pinjem handphone tetangga Pinjem handphone teman Pinjem handphone orang tua, mama, papa, atau siapa Bisa kalian pinjem Supaya kalian punya 2 Sakura di handphone yang berbeda Karena untuk menginstall Sakura versi pargoy ini Harus tetap ada 1 Sakura di handphone Gak boleh ada 2 gitu ya Nah, kalau Bang Tempe kemarin Bang Tempe punya 2 Sakura tapi di handphone yang berbeda Karena kalau di 1 handphone kan gak bisa Jadi dihapus dulu Kalau yang cuma punya handphone 1 dan kepengen diinstal Yaudah terpaksa dihapus dulu Sakuranya Terus apakah akunnya akan hilang bang? Akun Sakuranya gak bakalan hilang Asal kalian tahu user ID sama password Ketika kalian login Sakuraskul simulator itu Itu gak bakalan hilang ya Kalau misalkan kalian masih ingat Tapi kalau kalian lupa ya Kalian ngulang lagi login lagi dari awal Jadi kuncinya itu disitu Nah, setelah kalian download Dan dipastikan di handphone tersebut gak ada Sakura sebelumnya Atau udah dihapus sebelumnya Pasti proses installnya cepet dan gak ada hambatan Bang Tempe jamin itu Sobat Tempe ya Nah, terus resikonya Kalau misalkan saya download versi ini apa? Kalau kalian download versi mode ini Atau versi modifikasi pargoi ini Kalian gak bakal bisa menerima update-an Sakuraskul simulator Di versi Garusoft atau yang ada di Playstore Karena kalian tahu di versi pargoi ini Cuma di versi 1.038.85 Tapi kalau di Garusoft Sakura versi Garusoft Itu sudah 1.038.87 Kalau gak salah Jadi meskipun di handphone kalian nanti ada pemberitahuan update Sakuraskul simulator Meskipun kalian update gak bakalan bisa Selama handphone kalian Sakuranya membersih Sakura versi modifikasi Itu Sobat Tempe Nah, makanya kenapa Bang Tempe menyarankan untuk 2 handphone Satu untuk Sakura asli bawaan Garusoft yang ada di Playstore Dan handphone satunya Sakura versi pargoi ini Nah, untuk cara menghapusnya Ini Bang Tempe saranin biar aman ya Handphone kalian gak Kalian paksa untuk menghapus gitu Kalian ke menu setting dulu Terus kalian scroll Kalian pilih application Terus kalian scroll lagi Sampai ketemu Sakura school simulator mana Nah, ini Klik Kalian pilih storage Atau penyimpanan Kemudian kalian pilih clear CC kayak gini Terus kalian pilih clear data Oke Terus kalian back Terus kalian pilih uninstall Ya, kayak gitu Jadi itu untuk Bang Hapus aplikasi atau game Atau apapun di handphone kalian Biar Lebih smooth lagi Cara menghapusnya Gak asal hapus aja Sobat MP Kemudian ada yang nanya lagi Bang, kalau saya download Dan install Sakura versi pargoi ini Apakah bangunan saya hilang? Ya, otomatis hilang Karena bangunan kalian kan Tersimpannya di Sakura school simulator versi Garusoft Jadi otomatis hilang Yang gak hilang itu Nanti cuma akunnya Akun Sakura school simulator kalian Kalau kalian masih ingat ya Kalau kalian udah gak ingat ya Ya, kalian terpaksa login Pakai akun lain lagi gitu Sobat MP Nah, itu Sobat MP Penjelasan dari Bang Timi Kenapa kalian gak bisa download Dan kenapa kalian juga gak bisa install Sakura school simulator Dan resikonya apa aja Ketelah kalian download Dan install Sakura school simulator versi pargo ini Dan jika video ini bermanfaat Silahkan kalian share ke teman-teman kalian Like juga Jangan lupa klik tombol subscribe Biar kalian gak ketinggalan info terbaru Selanjutnya dari TMP Gaming Oke, see you next time Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax